Intro Ayo simpan hartamu di langit Infak dan Sodakoh Bank Syariah Indonesia Nomor Kening 103-520-8287 Bank Muamala Nomor Kening 301-021-5555 Atas nama Yayasan Khalid Basalama Jazakumullahu Khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kalimat mulia Kalimat suci, kalimat yang perlu Dengan berkain diucapkan oleh lisan orang-orang Beriman, karena dia yakin Dengan kalimat ini berarti dia sedang memuji Tuhannya, dia sedang bersyukur Berterima kasih atau segala nikmat yang dirimpahkan Kepadanya, dan tentu Dia berharap Apa yang Allah janjikan itu dia bisa dapatkan Juga kita Panjarkan selanjutnya, salam hormat kita Yang telah diperintahkan oleh Allah S.W.T. kepada utusannya Nabi Besar Muhammad S.A.W. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Sebagaimana Allah Juga para malaikatnya Mengucapkan salam hormat kepada beliau Surah Al-Kusiman, seperti biasa Di hari Kamis kita akan melanjutkan Kajian khusus bagi muslimah Walaupun setiap laki-laki pun Tidak masalah mengikutinya, karena mereka Punya istri, punya ibu Punya tante, punya saudari Punya anak perempuan Yang juga bisa mereka Nasihati dan sampaikan pesan-pesan yang ada dalam buku ini Dulu kita adalah wanita muslimah Inilah surgamu Yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah Dan kita sedang membahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu Tentang masalah hijab Bagaimana jilbab itu Atau hijab Wajib bagi setiap muslimah Dan ini bukan pilihan Tapi sebuah kewajiban Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Dan semua itu demi untuk Kemuliaan si wanita tadi Karena salah satu targetnya Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran Zalika adna alla yu'zain Tujuan, salah satu tujuan utamanya adalah Agar mereka tidak diganggu Karena memamer aurat Akan mengundang orang lain mengganggunya Ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya Tentang masalah Dalil-dalilnya ya Tapi yang paling penting Untuk digaris bawahnya adalah Hadith Riwayat Imam Muslim Saya ingatkan kembali yang terakhir kita pelajari Anda yang pengen bukunya bisa melihat di halaman 84 Sabda Nabi SAW Tentang wanita Salah satu bukuni akhir neraka adalah Wa nisa'un kasiatun Yang diperintahkan untuk ditutup Juga tidak boleh membentuk Lengkukan-lengkukannya Ini penting Sehingga Ini jawaban terhadap para muslimah Yang pakai jilbab Tapi jilbabnya membentuk Atau bahkan memperlihatkan Sebagian lehernya Sebagian rambutnya Atau dia menggunakan baju Yang sangat ketat Sehingga membentuk Bagian dada Lengkukan-lengkukan tubuhnya Ini semua akan mengundang Syahwat Dan akhirnya tujuan menutup Awrat Dia hilang Maka wanita Hinderaka adalah wanita Yang berpakaian tapi telanjang Berlengkak-lengkuk Mempermainkan hati kaum lelaki Rambut mereka Bagikan punuk unta yang miring Mereka tidak akan masuk ke surga Bahkan tidak akan pernah mencium baunya Padahal bau surga bisa tercium Dari jarak sekian dan sekian Jadi ini sangat jelas Makna daripada Larangan setiap Muslimah untuk memperlihatkan Auratnya Karena itu pasti akan Bisa Menarik perhatian lawan jenis Dan menjurumuskan mereka pada kesalahan Pada kesempatan ini teman-teman sekarang Kita akan masuk ke halaman 86 ya Tadi tuh Kita mengingatkan 84 sampai 85 ya Hadisnya Kurang lebih tadi Yang terakhir kita pelajari pada pertemuan yang lalu Pada kesempatan ini Pendulis ingin menyampaikan Tentang keutamaan wanita Yang taat kepada Allah Azza wa Jal Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga suaminya Sebelum kita jauh membahas teman-teman sekalian Saya kembali mengingatkan Wahai para muslimah Yang sudah berstatus istri Surga Anda Di depan mata Surga Anda Ada di tetangga bantal Anda Suami Orang yang selama ini Sudah memilih Anda Sudah memilih Anda Sebagai pasangan hidupnya Dari sekian banyak wanita Orang yang sudah mencurahkan Pemikirannya Tenaganya Mencari pekerjaan yang halal Agar Anda bisa hidup Anda bisa makan Anda bisa minum Anda bisa mandi Anda bisa menikmati Sejuknya Angin Kipas angin Ataupun AC Ya angin yang dari AC Dinginnya Air Sejuknya air Dari dispenser Yang dingin Anda bisa Juga minum Minuman yang hangat Panas di rumah Anda ada luasa Pindah dari sofa Ke kamar Anda bisa ada luasa Masak Masakan yang Anda inginkan Anda mulia Walaupun Pindah dari rumah Orang tua Anda Yang tadinya memang Mereka punya Kewajiban Untuk membiayai Dan mengurus kehidupan Anda Ke rumah Seseorang yang tidak Mengenal Anda Sebelumnya Kemudian dia Memuliakan Anda Saudarikum muslimah Bertakwa lah Kepada Allah Pada Ya Suami Mereka Adalah figur-figur Yang Allah telah Pilihkan menjadi Pelindung Anda Dan bukan musuh Mereka adalah Orang-orang Yang Allah Gantungkan hukum Anda harus Melayaninya Dan Allah Jadikan itu Pendekatan diri Kepadanya Kepada Sang Pencipta Allah Maka bertakwalah Kepada Allah Jangan dimusuhi Suami Jangan disakitin Jangan ditinggalkan Dan mengkalaikan Hak-haknya Jangan dibantah Pada hal-hal Yang tidak perlu Atau bukan Kerana pelanggaran Agama Kejar surga Kerana terlalu Banyak Jadil yang akan kita Bacakan nanti Tentang masalah ini Dimulai dari judul ini Keutamaan Wanita yang taat Kepada Allah Karena itu Wajib taat Kepada Sang Pencipta Allah Rukun iman Kita yang pertama Beriman kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Jadi semua apa yang Allah perintahkan Kepada mu Wahai muslimah Jalankan Wajib Dan sunnah Semua yang Allah Larang Haram Juga makro Tinggalkan Tidak usah peduli Dengan lingkungan Dan sekitar Yang penting Allah halalkan Nikmati Allah haramkan Jahui Allah perintahkan Kerjakan Allah larang Jahui Selesai Itu konsep dasar Taat kepada Allah Bagi seseorang Muslim Dan muslimah Ini adalah Asas kehidupannya Taat kepada Sang Pencipta Allah Sang Raja Yang sebenarnya Dan yakinlah Saudara ku Siiman Kalau anda Taat kepada Allah Maka pastikan Pastikan Anda pun InsyaAllah Akan mendapatkan Apa yang sudah Allah janjikan Begitu juga Dalam judul kita Rasulnya Emnya besar Kata ganti Allah Maksudnya taat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam Taat kepada Allah Dan juga Rasulnya Karena taat Kepada Allah Konsekuensinya harus taat Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alihi wa sallam Gak bisa tidak Itu pasti Itu pasti Oleh karena itu Teman-teman sekalian Tidak bisa dilepaskan Antara taat Kepada Allah Dan Rasulnya Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ma'ah Aku telah diberikan Al-Quran Yaitu kitab Allah Sebagai panduan hidup Dan juga yang serupa Dengannya Maksudnya Hadith-hadith yang beliau Sampaikan Sallallahu alaihi wa sallam Panduan hidup Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Wa'akimus sholat Didikanlah sholat Maka datanglah Hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang merincikan Tentang masalah sholat tersebut Wa'atuz zakah Keluarkanlah zakat Datanglah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Merincikan tentang Zakat tersebut Dengan berbagai macam jenisnya Ada zakat harta Ada zakat Hewan Ada zakat perkebunan Dan segala macam hal Yang dijelaskan Dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dan jadikan Saudarika muslimah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebagai Idola dan suri tauladanmu Tanamkan dalam dirimu Apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sukai Aku sukai Apa yang beliau perintahkan Aku jalankan Apa yang beliau larang Benci Aku tinggalkan Lalu tanamkan Dan tujuh kepada Anak-anakmu Wahai muslimah Supaya idola mereka Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bukan yang lain Ya Jadi ini Hal yang mendasar sekali Dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Dan suami Ya Dan suami Jadi suami disini Dihubungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya Dengan Taat kepada Allah dan Rasulnya Kita akan dengarkan hadithnya Disini penulis Mengangkat Sebuah hadith yang mulia Dan bagi yang mengikuti dari awal acara kita Tentu tidak asing dengan hadith ini Saya akan bacakan dulu Di halaman 86 Kata penulis Demikian juga halnya wanita yang selalu beribadah Dengan Atau kepada robnya Taat kepada suami Menjaga kemaluannya Supaya tidak selingkuh Dan selalu tinggal di rumah Ya Pasti Allah akan riduh dan meriduhinya Perhatikan Penulis fokus kepada tiga hal Saya ulangi Wanita yang selalu beribadah kepada robnya Apa yang Allah perintahkan dikerjakan Tentu disini juga masuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Karena yang merincikan Ibadah dalam Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kemudian yang kedua taat kepada suami Selama bukan ma'siyat Apa yang suami bilang Ayo kita safar Ayo kita duduk Ayo kita makan Ayo kita tidur Iya Selama bukan ma'siyat kepada Allah Lakukan Bukan karena dia Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Menjaga kemaluannya Tidak boleh ada yang Menikmati kemaluan anda Kecuali suami saja Dan cuma satu orang Selama dia masih satu suami Hanya dia saja pemilik mutlak kemaluan anda itu Tidak boleh ada kemaluan lain laki-laki yang menyentuh kemaluan anda Haram hukumnya Karena tidak ada poli andri dalam Islam Walaupun anda mau menikah Dan memiliki dua orang suami Tidak mungkin Kemudian yang keempat Berarti bukan tiga Maaf Tadi saya bilang tiga Ternyata empat ya Dan selalu tinggal di rumah Tidak akan keluar Kecuali dalam keadaan darurat Memang betul-betul Ada kebutuhan mendesak Bukan selalu menghabiskan waktu Di luar rumah Sehingga akhirnya Terombang ambinglah Kewajiban-kewajiban dalam rumah itu Yang masih gadis Banyak keluar rumah Ini akan rusak pergaulannya Tanpa tujuan jelas ya Kalau dia keluar untuk menuntut ilmu Dia keluar karena silat rahim keluarga Dia keluar karena Ditugaskan oleh orang tua Untuk belanja di pasar misalnya Itu lain Tapi kalau hanya kumpul-kumpul Dengan teman-teman yang tidak jelas Yang pergaulannya masih bebas Lalu berbohong dengan orang tua Mengatakan kena mengerjakan tugas Karena ini dan itu Ini semua perusakan Pasti terjadi perusakan Semoga Allah berikan hidayah Berapa banyak anak gadis Komusimin yang hilang Karena pergaulan-pergaulan Atau beraktifitas di luar rumah Yang tidak ada hajatnya Sehingga akhirnya berkenalan Dengan satu wanita Fasik yang di luar sana Atau wanita yang buruk Lalu membawa dia ke arus Ya kerusakan Dan Kita harus tahu teman-teman sekarang Kita tidak hidup sendiri Di muka bumi ini Kita punya keluarga Gak bisa Anda mengatakan Oh itu kan kebebasan saya pribadi Oh gak bisa Karena Anda juga punya keluarga Anda membawa nama keluarga Itulah Hikmah kenapa Allah SWT Buat kita punya orang tua Kita punya kerabat Supaya kalau kita sedang Melakukan kebaikan Nama kita harum Harum juga nama keluarga Tapi kalau kita buat keburukan Kita rusak Rusak juga nama keluarga Sehingga tidak perlu Ada kerusakan Yang kita lakukan Jadi tinggal di rumah Dan ada bagian Daripada ibadah Bagi muslimah Ingat hadith yang pernah kami Sampaikan Justru paling dekatnya Seorang wanita Pada Tuhannya Pada saat dia berada Di tempat Terdalam dari rumahnya Dan Pak Demi Sudah mengajarkan kita itu Ya Bukan berarti tidak boleh Keluar rumah ya Boleh Tapi Kebutuhan Bukan keinginan Karena kalau Kebutuhan Kita akan keluar Nyelesaikan hajat kita Lalu kita balik Tapi kalau keinginan Tidak ada tujuan Maka akan dihabiskan Waktu dari pagi Sampai malam Dengan tanpa tujuan Terbawa arus Kalau ketemu sama orang-orang Yang baik Nasibnya Kemudian diajak Kemajelis talim Baik Tapi kalau ketemu sama orang Yang buru Yang ini yang umum terjadi Maka akan terjadi kerusakan Kemudian beliau mengatakan Kalau orang Beribadah kepada robnya Wanita beribadah kepada robnya Taat pada suaminya Menjaga kemaluannya Dan selalu tinggal di rumahnya Pasti Allah akan ridoh Dan meridohinya Apa makna Allah ridoh Allah akan Memenuhi semua kebutuhannya Anda tentu tahu Kasus atau kisah Maryam Alayhi salam Bagaimana Allah muliakan Dia justru karena ini Maryam itu Alayhi salam Dalam Kisah-kisah beliau Memang dari kecil Sudah dididik oleh orang tuanya Ayahnya Imran Anda tahu Surah Al Imran Artinya Al keluarga Imran Ayahnya Maryam Itu adalah seorang ulamak Bani Israel Yang betul-betul menjaga Anaknya Maryam ini Tidak boleh keluar rumah Sampai Maryam itu Kalau keluar dari rumahnya dulu Kayak jadi bahan sorotan Orang penasaran Mau lihat Karena jarangnya keluar Dan selalu Beribadah di mihrobnya Sampai Allah gambarkan Bagaimana Sangking patunya Sama Allah Allah mendatangkan Di mihrob Di tempat Ibadah Maryam Dari mana Kau dapatkan Mariam Dari mana Kau dapatkan Makanan-makanan ini Apa kata Mariam Al-Salam Ini dari sisi Allah Allah kasih dia Buah-buahan Kedalam rumahnya Dengan cara Allah Semuanya Allah Memberikan siapapun Rezeki Tanpa ada Hisapnya Jadi Ini pelajaran penting Dan Allah Sucikan dia Karena dia Menjaga betul Tidak pernah disentuh Laki-laki Allah sucikan dia Dan sucikan kemaluannya Allah keluarkan Nabi mulia Isa Dari rahimnya Yang suci Dan Allah jadikan Sebagai tanda-tanda Kebesaran Di muka bumi ini Lalu beliau Mengangkat Sabda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Yang berbunyi Iza Sallatil Mar'atu Khamsaha Was Samad Shahraha Wa Hafizat Farjaha Wa Ata'at Zawjaha Kina Laha Dukhulil Jannata Min Aiyyil Abu'a Bishikti Apabila seorang wanita Menjalankan Solat Lima Waktu Menjalankan Puasa Ramadhan Menjaga Kemaluannya Taat Kepada Suaminya Pasti Menjalankan Laki Bukan Memungkiri Takdir Allah Maka Hadith Ini Sudah Cukup Sejadikan Sebagai Pegangan Prinsip Keselamatan Se-Dunia Akhirat Bagaimana Tidak Perhatikan Kata Nabi Sallallahu Mengingatkan On 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 Time Benar Benar Bacaan Dan Gerakannya Khusuk Sudah Ada tiket Satu Kalau wanita Menjaga Solat Lima Waktunya Selama Dia hidup Yang Kedua Wasamad Syahraha Lalu Kemudian Dia juga Menjaga Puasa Ramadhan Nggak Disebutin Puasa Senin Kamis Ayyam Al-Bid Puasa Tasu'a Ashura Puasa Arafah Nggak ada Puasa Ramadhan Saja Setahun Sekali Tiket Yang Kedua Yang Ketiga Menjaga Kemaluannya Nggak Berzina Nggak Selingkuh Dia Tahu Kemaluannya Hanya Untuk Satu Laki-laki Saja Yang Nanti Halal Buat Dia Kalau Belum Menikah Nanti Siapa Jadi Suami Itu Yang Halal Menikmati Dia Setelah Menikah Suami Ini Saja Yang Lain Tidak Maka Dandan Dia Manja Dia Semua Cinta Dia Hanya Si Laki-laki Satu Itu Setelah Bersatus Istri Lupakan Semua Laki-laki Lain Walaupun Seperti Penyelamat Saya Ini Dia Orang Suami Yang Lain Tidak Ada Karena Sudah Status Suami Tidak Ada Kepedulian Lagi Dengan Laki-laki Lain Sama Sekali Dalam Sisi Bermanja Manja Bermesraan Apalagi Sambil Interaksi Biologis Dan Hafidhat Farjah Menjaga Kemaluannya Dan Semua Yang Membawa Pada Penjagaan Kemaluan Itu Tutur Kata Goda Godaan Dan Segala Macam Dan Saya Ingatkan Wahim Muslim Hati-hati Dari Medsos Hati-hati Dari Pergaulan Di Medsos Berapa Banyak Istri Yang Bercerai Sama Suaminya Karena Membuka Pergaulan Di Medsos Di Facebook Di Instagram Di Youtube Di Mana Saja TikTok Dan Yang Lainnya Hampir Semua Medsos Akhirnya Dia Memperkenalkan Pribadi Dia Disitu Kenalan Sama Lawan Jenis Kemudian Suami Pas Lagi Laki Hidup Belang Lalu Selalu Mengucapkan Sayang Cinta Omong Kosong Semua Ini Yang Memang Haram Dalam Islam Akhirnya Membuat Dia Merasa Oh Laki Laki Romantis Yang Itu Suami Saya Tidak Romantis Ributlah Sama Suami Dingin Sama Suami Tidak Melayani Lagi Akhirnya Minta Cerai Dan Kata Nabi Sallam Istri Manapun Yang Minta Cerai Dari Suaminya Tanpa Syari Ini Bukan Ujur Syari Pergaulan Bebas Tidak Bisa Maka Haram Baginya Surga Tidak Bisa Ini Tidak Boleh Main Main Soal Ini Jadi Rentetan Menjaga Kemaluan Adalah Termasuk Pergaulannya Semua Tutup Semua Itu Bagi Anda Yang Tidak Butuh Medsos Tidak Usuh Punya Medsos Selesai Lebih Aman Atau Anda Gunakan Demi Kebaikan Ada Yang Gunakan Dagang Khusus Muslimah Muslimah Wanita Wanita Atau Dia Menyebarkan Da'wah Mungkin Selain Daripada Ini Teman Teman Sekalian Omong Kosong Berbahaya Ujung Ujung Merusak Kemaluan Anda Itu Walaupun Awalnya Tidak Bermaksud Karena Akan Ada Interaksi Dengan Lawan Jenis Akan Ada Tontonan Yang Mengajarkan Anda Untuk Rusak Yang Keempat Wa Ata'at Zawjaha Ta'at Pada Suaminya Suaminya Bilang Apapun Iya Selama Bukan Maksir Kepada Allah Iya Banyak Muslimah Tidak Tahu Rahasia Poin Yang Keempat Ini Tiket Yang Keempat Baik Saya Berani Sumpah Tersama Allah Demi Allah Sekarang Wahai Muslimah Kalau Seandainya Setiap Apa Suami Bilang Atau Apa Yang Suami Inginkan Atau Anda Memberikan Sebuah Kejutan Kepada Suami Yang Kira-kira Dia suka Mungkin Dari Dandanan Mungkin Dari Layanan Biologis Mungkin Dari Makanan Kesukaan Segala Macam Itu Anda Lakukan Karena Allah Subhanallah Pastikan Zid ikan Tidak brain Tidak Bikin Tidak associations Bikin Cinta Isteri Selalu Hidupnya Untuk Suaminya Suami Data Dia Sambut Dengan Senyum Dengan Pakaian Yang Bagus Dengan Wangi Dengan Ngajak Biologis Masakannya Enak Rumah Rapi Selesai Masuk Tiket Keempat ya, solat 5 waktu wasah ramadhan, menjaga kemaluan, mentaati dan melayani suami dengan baik apa yang terjadi, kalau dia lakukan ini pada saat dia mati nanti, dia akhirat dipersilahkan, surga depan mata, pilihlah dari 8 pintu gerbang yang ada ini pilih dari mana kau ingin masuk pilih derajatmu yang kau suka hanya dengan itu gak ada hadith seperti ini teman-teman untuk suami gak ada suami yang solat 5 waktu yang puasa ramadhan yang menjaga kemaluannya yang memenuhi kebutuhan istrinya, boleh masuk surga di 8 pintu surga yang dia ingin, tidak ada tidak ada hadith itu, khusus anda wahai muslim begitu luar biasanya Allah cinta pada anda perhatikan baik-baik masalah penulis mengatakan sungguh itu suatu pahala yang amat besar sekali sudah sepantasnya bila istri kita berlomba mendapatkannya surga yang luasnya seperti tujuh langit dan bumi seorang wanita bisa membelinya dengan taat kepada suami dan beribadah kepada Allah yang maha tinggi maha mulia dan maha tinggi alangkah murah harganya dan alangkah berharganya tanda kutip barang berlian atau barang belian itu bila sang suami menyuruhnya berbuat maksiat kepada Allah dan rasulnya ia tidak lagi wajib mentaatinya karena rasulullah s.a.w. bersabda tidak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat kepada penciptanya diriwakilkan oleh al-hakim dan disuruhkan oleh syekh al-bani mungkin anda mengatakan ustaz seringkali mengulangi bahasan-bahasan seperti ini kami akan mengatakan iya selain memang ada bahasan dalam kitab kita teman-teman sekalian juga memang ini permasalahan yang sangat penting bukan hal yang ringan ini bukan hal yang ringan dalam arti kata bukan hal yang dianggap remi tapi dalam aplikasinya ringan nanti buat bagi para muslim untuk mendapatkan surga ini saya coba tambahkan yang berhubungan dengan bahasan kita tadi poin pertama yang ingin saya pesankan dalam kajian kita ini fahamilah wahai muslimah kalau suamimu memang Allah didikan sebagai pemimpinmu ini poin pertama dan itu Allah jelaskan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 34 anda bisa buka dalam Al-Quran Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim An-Nisa ayat 34 Laki-laki atau suami itu adalah kawwam makna kawwam pelindung, pemimpin, pengatur pendidik bagi perempuan atau isteri itu semua karena Allah telah melebihkan sebagian mereka maksudnya laki-laki atas sebagian yang lain maksudnya perempuan dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya jadi karena dua alasan ini membuat setiap muslimah wajib patuh dan melayani serta menghabiskan umur dia pelayanan dia, cinta dia, perhatian dia untuk suami yang pertama memang karena Allah yang perintahkan itu sebagaimana juga Allah memerintahkan saya dan anda, laki-laki dan perempuan pun untuk taat dengan orang tua bukan karena orang tuanya tapi karena perintah Allah dan Rasulnya taat pada pemimpin memang karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan disini anda taat pada suami karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan yang kedua, karena mereka telah mengeluarkan nafkah mereka saya dan teman-teman ikhwa yang lainnya kami bekerja, cari nafkah lalu kemudian kami berikan kebutuhan-kebutuhan istri kami di rumah itu yang terjadi kan umumnya, kalau anda-anda mengatakan yang hadir dalam acara kita ini tapi kan Ustaz, saya sendiri yang biaya diri saya suami saya yang malas kerja itu kasuistik itu tidak semua begitu mayoritasnya tidak akan seperti itu karena memang fitrahnya laki-laki sudah tahu dia bekerja, dia akan berikan kepada istrinya kebutuhan dia bukan untuk dihabiskan semuanya karena dia juga punya kebutuhan karena infak atau sedekah itu paling afdal untuk diri sendiri dulu waktu ada seseorang laki-laki mengatakan ya Rasulullah saya punya dirham siapa yang lebih berhak saya berikan kata Nabi SAW dirimu dulu kalau ada lagi anakmu ada lagi istrimu ada lagi baru kemudian pembantu dan kerabat-kerabat umumnya oleh karena itu suami memiliki hak yang luar biasa yang harus dipelihara oleh setiap muslimah dan saya dan teman-teman disini yang punya anak gadis misalnya harus menanamkan ini pada anak-anaknya kalau suami, 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 suami itu pendekanannya tidak bisa tidak itu harus poin penting pendekanan tanpa harus memengkalikan kewajiban bakti dengan orang tua tapi setelah menikah itu selesai ya maka suami didahulukan dalam masalah ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu dia akan diberikan hak yang seimbang ketaatan pada suami ini melahirkan apa kewajiban suami untuk melindungi dia menyayangi dia memenuhi kebutuhannya kan begitu dan itu Allah sudah gambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 228 dan mereka para wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas tapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana yang melentukan itu dan ini berarti menandakan teman-teman sekalian suami punya kedudukan itu karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala coba renungi hadith ini dan hadith ini juga sudah tidak asing bagi kita semua yang sering mengikuti acara kita tidak asingnya hadith ini hadith ini luar biasa gitu kata Nabi SAW lau kuntu amiran ahadan an yasjudan li ahadin la amartul mar'atan tasjudan li zawjiha seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada seseorang yang lain maka aku akan perintahkan seseorang wanita sujud kepada suaminya bukan orang tuanya suaminya ini luar biasa ini ini sudah sangat cukup hadith ini menjadi hujah atau dadil yang sangat kuat untuk tidak boleh wanita bermain-main dalam masalah hak suaminya hadith ini hadith suha'i diribadkan terimini di nomor 1159 Ibn Hibban Ibn Hibban nomor 1291 Al-Bayhaqi dijiri 7 halaman 291 dari Abu Hurera radiyallahu anu dan juga beberapa sahabat Nabi yang lain ini bukan main-main hadith ini hadith yang sangat mulia yang wajib diperhatikan oleh setiap orang diantara kita terutama kaum wanita saya ingin lebih dalam membahas hadith ini dulu teman-teman sekalian sujud itu adalah bentuk ketaatan seseorang hamba kepada Tuhannya Allah yang paling tinggi kenapa? karena Nabi SAW mengatakan akrabu abdun ila rabbih wahua sajid paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud kenapa? karena pada saat itu dia sangat menghinakan dirinya ada tau kalau sujud Anda letakkan kepala Anda muka Anda yang biasanya ini dipajang di foto itu muka yang dipajang dipajang itu Anda letakkan di tanah sujud sambil Anda baca Subhana Rabbiyal A'la Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi diantara dua sujud Allah malaka sajidtu Ya Allah kepadamu saya sujud wabika aman tu kepadamu saya beriman walaka aslam tu kepadamu aku menyerahkan diri sajidah wajiri ladhi khalakahu wa sawwara teras sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya membentuknya alis begini mata begini hidung begini membentuknya Fatabarakallah Rabbul Alamin Maha Berkat Tuhan Alam Semesta Gitu Ya Ini luar biasa nih Sujud itu seperti mana kita bilang tadi ibadah yang paling boleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Nabi S.A.W. suruh kita perbanyak doa pada saat sujud karena sujud itu betul-betul kita sedang puncak-puncaknya menghinakan diri di hadapan sang pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa kata Nabi S.A.W. kalau boleh sujud kepada setiap Allah boleh saya perintahkan dan itu tidak mungkin karena tidak boleh orang sujud kepada setiap Allah maka saya akan suruh istri sujud pada saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya bukan orang tuanya padahal yang melahirkan dia ibunya pemilik sperma ayahnya tapi kenapa Nabi S.A.W. tidak mengatakan saya akan suruh wanita sujud di bawah kaki ibunya sujud di bawah kaki ayahnya tidak sujud di suaminya siapa suaminya ini orang asing tadinya gitu karena besarnya haknya yang membuat hak itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini luar biasa hadis ini luar biasa harusnya betul-betul diperhatikan baik-baik dari sini teman-teman sekalian diambil poin penting tentang masalah bagaimana istri harus menjaga hak suami dan memenuhi semua kebutuhannya biologisnya ya pakaiannya makanannya rumahnya segala macam hal Anda masuk ke rumah suami bukan hanya datang di situ memerintah mengatur-ngatur suami memerintah marah-marah keluar semaunya enggak setiap jengkar rumah Anda itu fahami dua hal adalah nikmat Allah yang Allah berikan melalui suami Anda dan itu adalah amanah ini harus Anda perhatikan ini adalah nikmat Allah yang besar dan yang kedua adalah dia sebagai amanah enggak boleh Anda mengkalaikan Anda bertanggung jawab atas semua sisi rumah yang Allah sedang amanahkan itu tidak boleh Anda mengkalaikan tidak boleh Anda suami tanya mana gelas saya kemarin oh enggak tahu di mana tanya pembantu mbak mana mbak enggak tahu hilang sudah tapi Allah akan tanyakan hari kiam Anda bertanggung jawab terhadap rumah harta dan anak-anak suami Anda kata Nabi SAW di dalam hadith yang mulia wanisa'ukum min ahlil jannah dan wanita-wanita kalian yang pasti masuk surga menjadi penghuni surga al-wadudu yang penuh kasih sayang perhatian cinta suaranya lembut mengalah al-wadudu subur subur ini maksudnya suka punya anak ya karena banyak orang subur tapi dia enggak mau punya anak satu aja cukup dua aja cukup karena ini berhubungan sekali dengan hadith Nabi SAW yang lain fa'inni mukathirum bikum umam karena saya akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat jadi al-wadud artinya subur dan mau melahirkan yang ketiga Nabi SAW sebutkan al-a'ud 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 ini maksudnya adalah setia kepada suaminya al-a'ud ala zawjiha setia penghibur penyenang hati penyejuk hati itu al-a'ud tiga berarti ya jadi dia al-wadud penuh kasih sayang dan cinta perhatian al-walud subur dan suka punya anak banyak anaknya al-a'ud ala zawjiha setia gak ada sama sekali laki-laki lagi yang lain selain suami dalam hidupnya selesai ya maksudnya jadi kekasih ya gak ada lagi lalu kata Nabi SAW al-lati ida ghadiba jaat hatta tada ayadaha fi yadi zawjiha watakul la'adhuku gamdan hatta tarda yang apabila suaminya marah ia mendatanginya dan meletakkan tangan di atas tangan suami dan berkata aku tidak bisa tidur nyenyak hingga engkau ridha hingga engkau menerimaku memaafkanku hadith ini hasan diriwetkan oleh at-tabarani ya dalam mu'jamil kabir di jilid 29 halaman 110 nomor hadithnya 307 dan mu'jamil awsat masih sama juga at-tabarani yang meriwetkan di jilid 6 halaman 301 nomor hadithnya 5644 juga an-nasai ya dalam isyaratun nisa dalam isyaratun nisa nomor 257 dan hadith ini dihasilkan dalam sin-sinah hadith suhriha nomor 287 hadith ini wahai muslimah renungi baik-baik dalam sekali ini hadith ya dalam sekali mau selamat di dunia apa yang menjadi target anda dicintai suami memiliki dan menguasai cinta dan perhatian suami kalau berhubungan diterangkan sama orang sehingga apapun anda butuhkan suami penuhi anda juga selamat di akhirat karena anda masuk dalam surga intinya taat dan beriman kepada Allah anda bisa dapatkan ini ini tiketnya al-wadud penuh kasih sayang penuh kasih sayang kasih sayang itu betul tidak marah tidak emosional tidak egois ya al-wadud banyak anak bukan cuma sekitar subur banyak anaknya selalu setia dengan suaminya yang keempat kalau suaminya marah riwayat lain kalau dia pun marah dia akan datang ke suaminya sambil pegang tangannya saya tidak akan tidur ya sampai engkau ridho kepada aku pernah ada seseorang dikisahkan di zaman Nabi S.W. wanita datang mengadukan perlakuan suaminya kepada Rasulullah S.A.W. disebutkan dari Hussein Ibn Mehsan wadilallahan bahwasannya saudara perempuan dari bapaknya maksudnya bibik dia pernah mendatangi Rasulullah S.A.W. karena ada satu keperluan setelah itu ia menyelesaikan keperluannya lalu Nabi S.A.W. bertanya kepadanya apakah engkau telah bersuami ia menjawab ya kata Nabi S.A.W. bagaimana sikapmu kepada suamimu ia menjawab aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali aku tidak mampu mengerjakannya maka kata Rasulullah S.A.W. fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wanaruki perhatikan bagaimana hubunganmu dengannya karena suamimu merupakan surgamu atau nerakam tidak ada lain kau mati ini penentunya adalah hubunganmu dengan suamimu ya hadit ini penting sekali diperhatikan diriwetkan Ibn Abi Syaibah jidit 4 halaman 233 nomor hadisnya 17296 an-nasayyid dalam isyaratun nisa nomor 77 di halaman ya dan juga diulangi nomor 83 Ahmad jidit 4 halaman 341 warhakim jidit 2 halaman 189 al-bayi haki juga meriwetkan di jidit 7 halaman 291 dan disuhihkan oleh al-hakim dalam musadraknya dan disetujui juga oleh al-zahabi ya hadis ini adalah hadis yang suhih ini yang perlu diperhatikan ya dalam masalah suami harus kita jadikan dia adalah orang yang Allah telah jadikan sebagai pemimpin kita patuh memenuhi kebutuhannya dan seterusnya lebih khusus lagi walaupun ini masuk di poin pertama tapi saya pikir ini pesan kami yang kedua lebih khusus dari semua pelayanan biologis makan merawat apa namanya anak-anak mengurus rumah oke itu bagian daripada hal yang harus diperhatikan supaya hadis nabi sallallahu sallam wanita dari surga wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang kalau kau perintahkan maka dia akan memenuhi atau mengiyakan tapi yang paling penting dari semua itu adalah dandan buat suami menggunakan pakaian yang dia suka bercumbuhan dengan dia memenuhi kebutuhan biologisnya Karena Nabi S.A.W. mau menyebutkan dalam hadith Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk jima atau berstubuh Dan si istri menolaknya Sehingga membuat suaminya murka Maka si istri akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh Dalam riwayat Imam Muslim Sehingga ia kembali Riwayat Imam Ahmad Sehingga suaminya ridho kepadanya Yang dimaksud disini hingga kembali adalah bertaubat dari perbuatannya Dan ini luar biasa gitu Hal yang harus diperhatikan bukan main-main dari seorang muslim Hadith ini hadith suhih diriwayatkan Bukhari Nomor 3.237 Diulangi lagi nomor 5.193 Diulangi lagi di nomor 5.194 Dan sekian banyak perawai-perawai hadith yang lainnya Saya ringkaskan sampai disitu insyaAllah Karena Imam Bukhari sudah mewakili semua para perawai-perawai hadith Dan banyak hadith berhubungan dengan masalah Biologis ini Di antaranya hadith Nabi SAW yang mulia Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya Maksud saya demi Allah Allah sementara memaksa jiwa setiap orang Termasuk Nabi Muhammad SAW Seorang wanita tidak akan pernah bisa menunaikan hak Allah Tuhannya Sebelum ia menunaikan hak suaminya Andekan suami meminta dirinya Padahal ia sedang berada di atas punggung unta Maka istri tidak boleh menolaknya Dan ini hal yang luar biasa ini Sampai pada tingkat Tidak ada penolakan sama sekali gitu Dari seorang istri dalam masa lain Dan hadith ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari ya tepatnya Ada di Fathul Bari Di Jirid 9 haraman 294-295 Demikian pula teman-teman sekalian Yang ketiga adalah Jangan pernah Melanggar perintah-perintahnya Maaf Jangan pernah beribadah sunnah Kecuali dengan izinnya Ya Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadith Ya Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah Sedangkan suaminya ada Sedang tidak safar lagi di rumah Tidak boleh ada orang yang dia izinkan masuk ke dalam rumahnya Kecuali dengan izin suaminya Dan apabila Ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya Maka separuh ganjarannya adalah milik suaminya Tapi yang paling penting dalam hadith ini adalah Bagaimana Allah SWT memastikan Sampai pada tingkat ibadah sunnah Berada di tangan suami Coba bayangkan itu Ya Anda tidak boleh puasa sunnah Kecuali dengan izin suami Hadith ini hadith suhih Riwayat Ibn Majah Nomor 1853 Ahmad Jirid 4 Halaman 381 Ibn Hibban nomor 1290 Dan seterusnya Ya Ini perawih-perawih hadith cukup banyak dalam masalah-masalah seperti ini Tapi yang kita ambil pelajaran disini Kedudukan puasa sunnah Kan bagus Senin, Kamis misalnya Maksud namanya surat malam Ibadah sunnah Jadi kalau suami Lagi di rumah ibu Lagi cuti Atau lagi di kota itu Dia lagi tidak safar Anda mau puasa kayak hari ini Hari Kamis misalnya Anda sampaikan Besok saya puasa Saya izin ya Walaupun suami lagi di kantor Tetap Anda izin Kalau dia safar berbeda Karena safar tidak mungkin Dia tiba-tiba datang ketemu dengan Anda gitu Tapi adaban Termasuk tata kerama yang baik Anda sampaikan izin Saya besok puasa Senin, Kamis ya Satu Senin atau puasa Kamis Walaupun dia sedang safar Tapi kalau dalam kota Ini sudah mutlak Jangan sampai tidak izin Jangan sampai Tidak izin Karena ini tidak boleh Ini tidak boleh Ini harus izin gitu Karena bisa saja Dia pulang tiba-tiba Bisa saja dia pulang Tiba-tiba Dan kalau dia pulang ini Mungkin dia tiba-tiba mau interaksi biologis Mau ditemani makan Atau tiba-tiba dia ajak Ayo kita keluar makan siang Tidak apa-apa Anda nolak Dan ingat pesan saya Yang terakhir teman-teman Dalam penumpahan materi kita Suami dulu Baru anak Saya ulangi Suami dulu Baru anak Banyak ibu selalu mengatakan Yang penting anak Oh tidak Yang penting suami Nah bisa Baru anak Karena Tidak pernah ada Hadis yang menjelaskan Seorang wanita Hendaklah mendahulukan Anaknya dari suami Tidak pernah ada Yang ada hadis-hadis Yang mendahulukan suami Dari semua orang Termasuk orang tuanya sendiri Apalagi cuma anaknya Seorang wanita Harus cerdas Dalam mengatur waktunya Pada saat dia punya anak Bagaimana dia memberikan Hak anak Dan bagaimana Dia bisa memberikan Hak suami Dan itu Alhamdulillah Kalau suami bisa pengertian Ya gak apa-apa Urus anak dulu Dia kasih waktu Tidak ada masalah Daripada sebagian suami Tidak Dia juga butuh Untuk istirahat Dia juga butuh Untuk dilayani Itu resiko Resiko Ya Disitulah Allah Menberikan tambahan Ekstra pahala Buat anda Allahu'alam Ini bahasan kita InsyaAllah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih